Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kawan-kawan Tagaian Hijau telah setia di channel Tagaian Hijau Kali ini saya akan mereview wadah atau tempat yang bisa dijadikan untuk menanam ya Berbagai media bisa kita gunakan, berbagai tempat bisa kita gunakan Untuk menanam apapun itu, sebatas tanaman yang bisa tumbuh di daerah kita Pertama yang paling populer di tempat kita yaitu pot Pot biasanya warnanya bermacam-macam dan ukurnya juga bermacam-macam Pot ini memang didesain untuk menanam Memang didesain untuk menanam Dan bentuknya pun juga beragam ya Karena bentuk beragam sesuai dengan produsennya dan juga sesuai dengan permintaan konsumen Biasanya kalau potnya itu desainnya lebih bagus Maka juga tentunya harganya pun juga lebih mahal ya Ini kita kenal pot ini juga tahan lama untuk tempat menanam kita Bahkan kadang-kadang tanamannya mati, potnya masih ada Itu kelebihan dari menanam dengan pot ini Dia juga didesain sebagai tempat yang juga bisa mengalami air ya Karena memang peruntukannya juga untuk tanaman ya Ini juga ada punya alas supaya tidak ketika air tinggi ataupun kebanyakan menyiram Airnya akan langsung turun ke bawah Dan ini bisa memperlancar sirkulasi air yang ada di dalam pot ini Sehingga ketika kita penyeraman berlebih Air pun bisa cepat mengalir Ini sangat ideal untuk dijadikan tempat menanam Karena juga memang bentuknya memang didesain untuk menanam ya Jadi dia juga sekuat untuk dijadikan untuk menanam Ini pot ya Untuk ngeberagam Ada yang dari plastik, ada yang dari semen Dan juga tidak sedikit dari gerabah ya Biasanya yang dari gerabah itu yang digunakan untuk menanam Anggrek atau kaktus ya Seperti ini Saya punya Nah Ini wadah memang didesain dari gerabah Tanah liat Yang dipergunakan untuk menanam kaktus Atau juga bisa digunakan untuk menanam anggrek Selanjutnya yang paling populer Di tempat kita juga ada Fully bag Nah ini juga sangat populer Bentuknya juga beragam Dari yang kecil sampai yang besar Dan ini tentunya dibanding dengan pot Masa pemakaiannya terbatas ya Karena apabila sering kena air hujan dan panas Hujan panas itu akan menyebabkan Ini kropos dan bisa robek ya Sehingga penggunaan ini juga disarankan untuk menanam tanaman yang Yang berumur pendek Seperti tomat, bayam, terong dan tanaman-tanaman berumur pendek lainnya Dan juga sekarang ada inovasi Dimana kita menggunakan juga ada printer bag Yang didesain khusus juga untuk tanaman Namun ini berbahan seperti terpal ya Plastik berbahan terpal Dan dibentuknya juga beragam Dari yang kecil sampai yang sangat besar sekali Ini juga dibuat doleh oleh beberapa purbesen Ini Cukup tahan lama ya Bisa mencapai 5 sampai 10 tahun Karena dia kuat sekali Dan bentuknya juga bagus ya Pakai handle seperti ini Dan juga ada yang ini Kalau ini segi 4 Terus segi 4 juga ada yang bulat biasanya Kalau kolong-kolong besar Dia lebih dibikin bulat seperti itu Nah kalau untuk yang murah Kita bisa menggunakan Ini Limbah rumah tangga Setiap rumah Saya yakin mempunyai limbah seperti ini Ini adalah Kemasan minyak goreng ya Kemasan minyak goreng Ukuran 2 liter Nah ini bisa digunakan Sebagai alternatif kita Mengurangi limbah Rumah tangga Dan juga Menyelamarkan lindungan Dengan menggunakan Limbah-limbah bermanfaat Seperti ini Ini bahannya cukup tebal Karena Tebal ini bisa Penggunanya cukup lama Sehingga dia tidak mudah terurai Oleh tanah Dibanding Kalau kita menggunakan Pulli bag Hanya-hanya ketika kita nanti Ditaruh di tempat Mungkin Sedikit estetikanya Kurang bagus Karena Ada tulisan-tulisan Seperti ini ya Tapi kalau kita tata Disusun dengan bagus Mungkin Ada kesan tersendiri ya Bisa menggunakan Port Eh bukan port ya Ember cat Ember cat Ini bisa kita gunakan Kalau di perumahan-perumahan Yang baru dibangun Ini bisa didapatkan Secara gratis loh Karena memang Menjadi Jadi Limbah ya Menjadi limbah ini Tapi ini juga cukup kuat Kauan-kauan bisa Gunakan ini sebagai Alternatif tempat Atau wadah untuk menanam Tapi jangan lupa Nanti dikasih lubang Seperti ini Kasih lubang di bawah Kalau memungkinkan juga bagus Kalau dikasih lubang Di samping-samping ini Memudahkan sirkulasi air Untuk bisa Keluar dan Pernapasan akar Disini Kemudian ada ember Ember bekas Ini kebetulan Tempat Sampah ya Tempat sampah Yang sudah tidak Terpakai lagi Ini Nanti saya bikin lubang Disini Dan di sekitar sini Ini juga Masih bagus ya Masih bagus Dan Yang terakhir Bisa menggunakan Teko bekas ya Ini saya Ingin saya Jadikan Tempat Wadah menanam ya Karena Ini sudah saya pakai Sekitar 10 tahun lebih Lebih 10 tahun ya Mungkin 11-12 tahun Karena Penggunaan plastik Tidak bagus Terlalu lama Dan nyugun air Karena sudah Menimbulkan aroma plastik Jadi ini Yang saya gunakan Untuk Wadah tanam ya Saya bor disini Oke Ini gila Rupa saya Menyambutkan Nanti juga Dibikin Lubang ya Ini lubang disini Nanti saya praktekan Seperti apa Oke Kali ini Saya akan memperaktikan Bagaimana Kira membuat Lubang Menggunakan Pisau Di Kemasan Minyak Nya goreng Kita potong Disini Untuk Memudahkan Kita membuat Media tanam Nanti Kopi ini Kita kasih Lubang Segitiga Seperti ini Terima kasih Ini Agar air Nanti Lebih mudah Keluar disini Ketika kita Melakukan penyeramannya Sehingga Akar dari tanaman Yang kita tanam disini Tidak mudah Busuk Ada Empat lubang Depan belakang Ya Air saya Sudah cukup Ini Gerapan Lubang Dan di bawah Sudah ada Beberapa lubang Oke Seperti ini Walaupun Tidak terlalu besar Tetapi cukup Untuk kita Menanam Jenis-jenis Yang Tidak terlalu besar Untuk tanaman sayur Saya rasa Sudah cukup Untuk Dipakai Oke Selanjutnya Saya akan Mempraktikkan Bagaimana Melubang Tempat Lainnya Dengan Menggunakan Bor Ya Kawan-kawan Tidak Mesti Harus Bor Sebenarnya Untuk Membuat Lubang Ini Kawan-kawan Bisa Menggunakan Besi Yang Dipanaskan Ya Saya Kasih Lubang Sini Menggunakan Bor Ukuran 8mm Ember Cat Tadi Ini Kita Lubang Pakai Bor Ya Kita Lubang Pakai Bor Atau Kalau Tidak Mempunyai Bor Bisa Bisa Menggunakan Besi Yang Dipanaskan Atau Kalau Tidak Ada Bisa Menggunakan Cutter Tapi Harus Hati-hati Kita Mengasih Lubang Sini Agar Tidak Ada Tangan Yang Terluka Gara-gara Kita Membuat Lubang Ini Beberapa Media Yang Sudah Kita Kasih Lubang Dan Ini Juga Teko Tadi Yang Sudah Tidak Bisa Dipakai Lagi Bisa Jadikan Wadah Ini Tentunya Sangat Berguna Sekali Bagi Kawan-kawan Untuk Menanam Di Pekarangan Rumah Oke Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bers mate DEREK 저 Babarakatuh Sampai DEREK Terima kasih.